DPRD Kota Bengkulu membuka posko pengaduan masyarakat yang dirugikan akibat pemadaman listrik yang dilakukan sejak dua hari terakhir. Dewan Kota yang diinisiasi politisi Partai Amanat Nasional Tengku Zulkarnain akan menggugat PLN ke pengadilan atas dampak pemadaman listrik yang dinilai merugikan masyarakat Bengkulu. Dewan meminta PLN dapat memberikan kompensasi atas pemadaman listrik yang sudah merugikan masyarakat Bengkulu. Nantinya posko akan didirikan di DPRD Kota Bengkulu mulai Senin ini. Kendati pemadaman listrik diklaim PLN sudah berakhir. Dewan Kota akan tetap membawa perkara ini kerana hukum. Dewan Kota juga akan menunjuk pengacara untuk menangani perkara ini. Tengku meminta bagi masyarakat yang dirugikan atas pemadaman listrik dapat membuat laporan ke DPRD Kota Bengkulu. Ditambahkan Tengku selama ini jika masyarakat telat membayar listrik, PLN tidak tahu menahu terhadap kendala masyarakat. Namun saat kondisi listrik dipadamkan karena kerusakan, PLN hanya bisa meminta maaf. Hal ini tidak bisa dibiarkan dan PLN harus memberikan kompensasi bagi seluruh masyarakat Bengkulu. Dia uangnya fokus kepada bagaimana membiayai anaknya masuk sekolah. Seragam, SPP, buku tulis dan sebagainya. Sehingga ada tabungan kemudian dia gunakan untuk itu. Di satu sisi yang lain ternyata listriknya mati. Apakah kemudian konsumen ini bisa menyatakan kepada PLN dan apakah PLN akan memahami? Pak tolonglah listrik ini matinya ditunda dulu karena saya lagi akus anak saya masuk sekolah. Kan tidak bisa, PLN tidak mau. Tidak ada urusan PLN itu. Terhadap kemudian persoalan masyarakat ini. Oleh karena itu hari ini juga kami menyatakan bahwa kami tidak ada urusan. Dengan pemadaman, dengan pemberitahuan tidak ada urusan. Kenapa? Masyarakat dirugikan. Sebab itu tanpa kami tidak menerima alasan apapun dari PLN. PLN harus memberikan kompensasi. Sementara itu manajer PLN UP3 Bengkulu M. Safdinur dikompirmasi menjelaskan untuk kompensasi akan mengajuk pada regulasi dari Menteri ESDM yakni Permen ESDM No. 27 Tahun 2017. Nantinya ada beberapa indikator kompensasi tingkat mutu layanan atau TMP. Perhitungan kompensasi akan dilakukan pihak Kementerian ESDM melalui Dirjen Ketenagaan Listrikan. Kompensasi soal peraturan Menteri ya tingkat mutu pelayanan itu sudah ada aturannya Kementerian ESDM ya kami akan mengajuk ke arah sana. Ferdi Duyansyah, RBTP melaporkan.